Gimana jadinya kalau seorang kakek usia 73 tahun terobsesi dengan seorang wanita yang muda dan juga cantik Yang bisa dibilang murahan tapi gak murah-murah amat cuy Dan kakek ini bertekad untuk bisa memboyong wanita itu karena menurutnya wanita itu memiliki kelebihan yang gak dimiliki orang lain Lantas bagaimana kecerita kakek untuk mendapatkan wanita pujaannya itu Langsung aja kita masuk ke dalam alur film Fumikos Lex Film dibuka dengan menampilkan sebuah berita di televisi yang memberitakan kabar duka dari seorang kakek berusia 73 tahun di sebuah rumah pribadi yang ada di kota Yokohama Pria huzur bernama Ryoso Sukagoshi itu digabarkan berpulang ke dunia anime karena mengalami beberapa luka yang disebabkan karena benda tumpul Menurut pengakuan putri Sukagoshi ayahnya sedang dalam masa pemulihan kesehatan Sehingga keseharian sang ayah hanya dihabiskan untuk di rumah aja Film lalu flashback ke beberapa waktu yang lalu Pada suatu siang Sukagoshi sedang mengemut sebuah esgram rasa bubble gum bersama seorang pemuda yang bernama Noda Noda disini adalah cucu dari kakek Sukagoshi Sukagoshi lalu mengambil sebuah mainan dan memperhatikan bagian bawah dari mainan itu Lalu tak jauh dari mereka duduk terlihat seorang wanita cantik bernama Fumiko Yang sedang menjemur pakaian dengan rok mininya yang sangat menggugah napsu makan penonton sekalian Lanjut setelah selesai menjemur pakaian Kakek Sukagoshi memanggil Fumiko dan memintanya untuk lebih dekat lagi dengannya Sukagoshi lantas mulai memperhatikan kaki Fumiko dan setelah memperhatikannya Sukagoshi terlihat begitu kagum dan menanyakan pendapat sang cucu mengenai indahnya pemandangan yang ada di depan mata mereka Noda tak menjawab pertanyaan sang kakek Namun jika dilihat dari pelakunya Noda sampai gak berkedip melihatnya Film lalu flashback ke masa kecil Fumiko yang ternyata sudah sedari dulu kakinya dikagumi pria seumurannya Hingga lambat laun berjalan Fumiko akhirnya menyadari daya tarik yang ada pada dirinya sendiri Meski begitu ternyata kelebihan yang dimilikinya malah membawa dampak negatif pada Fumiko Pasalnya ia sering mengalami kejadian dimana ia diperkusi karena kelebihannya itu Selepas tamat SMA Fumiko yang membutuhkan pekerjaan mulai terbesit di pikirannya untuk menjadikan kelebihan yang ada pada dirinya Untuk menarik minat para pria hidung pelangi eh maksudnya hidung belang yang terpesona dengan Fumiko Dan benar saja ia pun sukses di dunia per kupu-kupu malaman itu Kembali ke masa sekarang sebenarnya Fumiko sering merasa takut jika pulang dari rumah Sukagoshi di malam hari Sehingga ia pun menutup auratnya dengan rok panjang agar gak membuat kilaf kita semua Malam itu Fumiko mampir Sina ke tempat keluarga baseball otomatis untuk sekedar melepas rasa stresnya Lalu ketika tiba di rumah diperlihatkan keadaan rumah Fumiko yang sangat berantakan Fumiko tinggal bersama ibunya yang mengalami lumpuh namun gak tau diri cuy Pasalnya sang ibu seringkali meminta gaji dari Fumiko dan menghabiskannya untuk hal-hal yang gak berguna Melalui narasinya Fumiko menceritakan mengapa ia akhirnya bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Sukagoshi Dan tak melanjutkan karirnya sebagai wanita rumahan Malam itu ternyata Sukagoshi sedang menggunakan jasa ganti oli dengan Fumiko di sebuah hotel Namun bukannya melaksanakan perpus rengan duniawi Sukagoshi malah terpana melihat indahnya tulang kering Fumiko Dia pun menawari sebuah kesepakatan yang sangat menggiurkan bagi Fumiko Mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu di rumah Sukagoshi Dan Sukagoshi bilang bahwa ia akan memberikan uang senilai 200 juta yen Jika Fumiko mau bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga Dan uang senilai 200 juta yen itu nantinya akan cair ketika Sukagoshi berpulang ke dunia anime Karena tertarik dengan tawaran Sukagoshi yang nilainya kalau di rupiah itu sekitar 22 miliar rupiah Fumiko pun akhirnya sepakat untuk menerima investasi dari kakek yang udah sangat uzur itu cuy Suatu hari Noda yang sedang main ke rumah Sukagoshi Melihat kakeknya yang tengah melakukan eksperimen aneh dengan Fumiko Dia menabur semut pada kaki Fumiko yang sebelumnya sudah diolesi gula cair Sukagoshi pun melihat sebuah bentuk yang sangat aerodinami saat itu Dan sebuah ide penercipta dari Sukagoshi Agar cucunya yang kebetulan merupakan pengrajin action figure itu Membuatkan kaki palsu yang ukurannya harus semirip mungkin dengan Fumiko Di hari itu juga Noda yang saat itu akan mulai bekerja Mengatakan kepada Fumiko bahwa sebenarnya dia gak mau ngelakuin hal ini Tapi karena mungkin ini adalah permintaan terakhir sang kakek yang bentar lagi bakalan is dead Ia pun akhirnya mau menuruti permintaan sang kakek Ketika Noda mulai mengukur Fumiko Fumiko mengatakan bahwa ia sedikit iri pada Noda yang bisa bekerja sesuai dengan kegemarannya Namun disini Noda yang lagi fokus mencetak malah sinis menjawab Dan meminta Fumiko untuk tidak banyak cincong Singkat cerita setelah beberapa hari bekerja Akhirnya kelar juga nih pekerjaan BM yang diminta oleh kakeknya Dan dari jauh Sukagoshi mengatakan bahwa ini gak semirip aslinya Dia benar-benar gak puas dengan cara kerja Noda Dengan penuh emosi Sukagoshi mengatakan bahwa replika yang dibuat oleh Noda Tak membuatnya merasakan sakne seperti melihat yang aslinya Dan akhirnya mau gak mau Noda pun kembali mengulang pekerjaannya dari awal Agar bisa sesuai dengan keinginan sang kakek Suatu malam saat Fumiko baru pulang dari rumah Sukagoshi Sang ibu meminta putrinya itu untuk melaksanakan pusreng dengan seorang pemuda Yang katanya akan membayar dengan harga tinggi Ternyata sang ibu tahu pekerjaan yang dulu sangat dirahasiakan Fumiko Dan karena sangat materialistis Yang malah menyuruh putrinya untuk melanjutkan pekerjaan yang sangat seru itu Karena tuntutan orang tua dan gak mau jadi malin kundang Akhirnya Fumiko pun hanya bertindak pasif mendapatkan asupan gizi dari pemuda yang gak dikenalinya itu Setelah selesai mengeluarkan kental manis milik pemuda tadi Fumiko menghampiri rumah Noda yang saat itu sedang sibuk membuat replika Gak pake basa basi Fumiko mengambil replika itu dan membantingnya Ia lalu mengajak Noda untuk melakukan perpusrengan duniawi dengan Noda Dan akhirnya mereka pun melakukan hal seru itu hingga pagi buta Dan ketika matahari mulai tinggi Noda terbangun dan melihat Fumiko yang masih terlelap Dan di saat itulah Noda pun mulai jatuh cinta pada Fumiko Si gadis yang cantiknya level dewa itu Semenjak kejadian semalam Noda pun menjadi lebih semangat dalam mengkopi bentukannya Fumiko Rasanya menjadi lebih muda dan ikhlas mengerjakannya gak seperti percobaan yang pertama Apalagi dia juga masih suka dapet jatah tuh dari Fumiko Hingga akhirnya penantian panjang sang kakek pun tiba Kakek bener-bener memuji hasil karya sang cucu yang bener-bener mirip dengan aslinya Fumiko yang berada di pojokan berbicara dalam hati Bahwa sebenarnya bentukannya yang sekarang itu gak jauh berbeda dari yang pertama kemarin Sialnya semenjak keberhasilan Noda membuat replika itu Kakek Tsukagoshi menjadi sedikit aneh Kini ia lebih sering berdiam diri di hadapan replika ciptaan cucunya itu Dan hal itu dimanfaatkan oleh anak kandung Tsukagoshi yaitu Hatsuko Yang berniat untuk menggagalkan surat wasiat Tsukagoshi Yang akan memberikan warisan kepada Fumiko yang bukan merupakan bagian dari keluarga mereka Dia bahkan rela membayar seorang pengacara untuk meluruskan permasalahan keluarga mereka Di sisi lain Fumiko yang terus menyimpan marah pada ibunya yang selalu mengambil keuntungan dari pria hidung pelangi itu Malah berdampak pada Fumiko yang akhir-akhir ini selalu menjadikan Noda sebagai samsak tinju Namun anehnya Noda sama sekali gak marah pada Fumiko Dan bahkan ia menyukai apa yang dilakukan oleh Fumiko Dan dari sini menggambarkan perjuangan seorang pria untuk tetap bisa dicintai oleh wanitanya Dan dia rela melakukan berbagai cara Hingga akhirnya beberapa minggu selalu diperlakukan sebagai samsak tinju oleh Fumiko Kejiwa Noda mulai terganggu dan ia sampai turun ke jalan untuk meminta agar orang-orang yang lewat disana bisa meninjunya Hari-hari berikutnya rasa kecintaan kakek dan cucu ini pada Fumiko semakin tak bisa terbendung Fumiko yang gak bisa melawan Tsukagoshi hanya bisa menahan diri Sampai warisan yang akan jatuh ke tangannya itu tiba di depan matanya Singkat cerita beberapa bulan sudah berlalu Fumiko mulai merasa geram karena Tsukagoshi tak kunjung berpulang ke dunia anime Saat itu Fumiko mendengar percangkapan Bahwa sebenarnya Tsukagoshi gak akan memberikan warisan itu kepada Fumiko Dan dia hanya mengerjai Fumiko agar terus bisa memandanginya Dan Fumiko yang lama-lama udah habis kesabaran mendengarnya pun Akhirnya mengambil sebuah tindakan dengan kakinya itu cuy Singkat cerita keesokan harinya Fumiko hanya berdiri di taman sementara berita di TV menampilkan kabar Tentang kematian Tsukagoshi Dan polisi menetapkan tersangka dalam perkara ini adalah Noda cucunya sendiri Yang menurut pengakuan Noda datang ke kantor polisi Dan mengaku bahwa ia adalah pelakunya Dan film pun ditutup dengan Fumiko yang berlarian di pinggir pantai Terima kasih telah menonton